Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani akan fokus pada pemulihan atau recovery Kota Masamba. Hal tersebut disampaikan Indah usah resmi dilantik sebagai Bupati Luwu Utara, Jumat 26 Februari 2021. Kota Masamba menjadi salah satu program prioritas Indah bersama wakilnya Suhaib Mansur, mengingat saat ini kondisi Luwu Utara belum sepenuhnya pulih pas jadi terjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Elevasi sungai Masamba yang lebih tinggi dibandingkan jalan nasional membuat Indah dan Swaib merencanakan pembangunan kanal dan drainasa di dalam kota Masamba. Hal tersebut sebagai salah satu solusi untuk mengatasi genangan air. Baik, terima kasih. Saya kira ini momentum yang luar biasa. Untuk pertama menyampaikan terima kasih kepada Pak Benul dan setelah seluruh jajaran di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk pemerintah pusat yang begitu cepat merespon pada saat terjadinya banjir bandang, termasuk recovery khususnya di kota Masamba, di mana kita ketahui bahwa sampai hari ini memang masih jadi PR besar, karena jalan nasional izin Pak Bukh akan melaporkan kejewa sementara dalam proses penanganan, peninggian minat elevasi sungai Masamba masih lebih tinggi daripada elevasi jalan nasional. Jadi insya Allah, kita akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, saya kira itu pemulihan di kota Masamba, dan dalam waktu singkat ini kami sudah laporkan ke Pak Bernur, terkait dengan rencana pembangunan kanal dan drainasa di dalam kota Masamba sebagai salah satu solusi terhadap terjadinya genangan di dalam kota Masamba sampai hari ini. Selain perbaikan sektor infrastruktur, Indah juga akan fokus pada program fasilitas hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang. Indah Putri Indriani yang akrab disapa IDP diketahui memenangkan kembali pilkada tahun 2020 setelah sebelum menjabat pada periode 2016-2021. Tri Dewanti, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.